Intro Oke, testing, testing Halo guys, apa kabar? Oke, untuk konten kali ini Kita bakalan membahas lagi Tentang statistik ya Dalam konten gue yang bernama Bosen Belajar olah data setelah the game Jadi untuk statistik kali ini Kita bakalan membahas tentang Analisis regresi linier sederhana guys Jadi otomatis Karena kemarin kita udah bahas Yang berganda Karena kan regresi linier berganda itu ada dua Regresi linier itu ada dua Ada berganda Sama sederhana Kalau berganda, penggunaan variable X nya itu Harus lebih dari satu Kalau sederhana, penggunaan X nya itu Harus satu Nah, karena ada komen yang kemarin yang mengatakan Ada saran juga Dari teman-teman kita yang ada di komen Untuk membahas Judulnya kayaknya lebih tepatnya ya Bagaimana caranya mengolah data pakai SPSS Atau bagaimana kasih masuk datanya di dalam SPSS Itu ada judulnya yang gue lihat Pengaruh struktur modal Keputusan utang Dan lain terhadap nilai perusahaan Di perusahaan manufaktur Subsektor makanan dan minuman Nah, karena Ini regresi sederhana yang bakalan kita bahas disini Gue mau ambil satu variable X dari situ Terhadap nilai perusahaan otomatis Jadi variable X yang gue bakalan ambil Untuk konten kali ini Kita bakalan bahas kebijakan utang Atau kita bisa sebut sebagai Kita bisa sebut sebagai Debt equity ratio Debt of equity ratio Atau bisa dibilang kebijakan utang Pendanaan Dan lain sebagainya Nah, debt of equity ratio ini Atau biasa disanggung sebagai Debt Itu dihitung dengan Menggunakan total utang Dibagi dengan Equitas otomatis Karena equity Jadi, rumusnya itu untuk mendapatkan debt Nah, sebelum itu Saya mau jelasin dulu disini Perusahaan yang kita bakalan teliti Itu ada 42 sampel Yang dimana Setiap sampelnya itu dihitung Berdasarkan 3 tahun 2015, 2016, 2017 Gue ambil 2015 sampai 2017 Karena ini memang untuk contoh doang Karena kalau bahaya Kalau gue ambil data yang update Bahaya, bahaya Jadi, gue bakalan pakai contoh 2015 sampai 2017 Dan perusahaan yang gue ambil disini Ada 14 Sebagai contoh doang Karena ini juga Kalau misalnya dalam 3 tahun ya Ini udah cukup Karena udah lebih dari 30 guys Nah Selanjutnya untuk variable Y Yang bakalan gue ambil Untuk Konten kali ini adalah Nilai perusahaan Nilai perusahaan itu Panjang banget Perhitungannya serius Nah, gue bakalan kasih Nilai perusahaan ini Itu diukur dari PBV Atau Price Book Value Nah, Price Book Value ini Dihitung dari Harga saham Harga saham Buku perusahaan itu diperoleh dari Saham berusahaan Nilai buku perlembar saham ini Itu dihitung dari Gue kasih gini lah NBPS NBPS Nilai buku perlembar saham Terus NBPS ini Atau nilai buku perlembar saham ini Dihitung dari Saham beredar 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 Hitler Intinya tulisannya Saham beredar Dibagi dengan Ekuitas Nah, ini ada hubungannya ini Kenapa saya bilang Ada hubungannya Karena NBPS ini kan dihitung dari Atau dibagi Ekuitas Nilai perusahaan Juga Untuk nilai buku perlembar sahamnya Kita pakai Ekuitas Sebagai Pembagi antara saham beredar Dibagi Ekuitas Atau pembanding Antara saham beredar Dibanding dengan Ekuitas Nah Agak panjang memang Dia punya perhitungan Karena menurutku Memang ini nilai perusahaan Serius Ngeri Ngeri Kalau dijadikan variabel Serius Nah Untuk mempermudah lagi Gue bakalan kasih warna dulu Biar Gampang ya Lihatnya Ini Terus warna hijau Warna hijau Agak Gak Monoton Gitu juga Oke Terus kita kasih Kotak Biar Jelas Kelihatan Oke Dan kita rapihin ini Ketengah Oke Sudah 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 Siap Siap Nah Ya Ya Seperti ini Kayaknya Nah Untuk Mempertajam lagi Pengelihatan kita Kita kasih warna ini Warna kuning Biar kita tahu Yang mana Yang bakalan Dimasukin Di dalam SPSS Ini Inilah Kalau kita pakai Laptop Yang Speknya Subhanallah Jadi kita tandain dulu Warnanya ini Oke Jadi yang bakalan Dimasukin Di dalam SPSS Adalah Hasil dari DER Dan hasil dari BBV Jadi dua variable Yang artinya Variable X Sama variable Y Untuk digunakan Dalam analisis Regresi linier Sudara anak Jadi untuk Pertama Depth of equity ratio DER Itu dihitung dari Total-lutang Di bagi utilitas Dan mana kita dapat Datanya Kita bisa download Dalam IDX Dot Kodota ID Itu ada ringkasan saham Yang Jadinya seperti ini Biasalah kalian ini Bisa lihat Kalau misalnya kalian Mata kuliah Keuangan Dan lain semacamnya Atau mata kuliah Investasi Dan lain semacamnya Kalian bisa lihat Laporan keuangan Ringkasan Laporan keuangan Yang seperti ini Cuman Di IDX Dot Kodota ID Itu semua datanya Terupdate Jadi ini Data kebetulan Yang saya dapat Yang saya sudah simpan Dari tahun-tahun lalu Untuk 2015 Sampai 2019 Mungkin Untuk Tahun 2002 ini Yang sudah ada Di sana Yang sudah di upload Di sana itu Tahun 2020 Jadi sudah Tidak ada lagi Tahun 2019 18 17 16 15 Otomatis Maksudnya Tahun 2015 Sudah tidak terupdate lagi Karena Kolomnya ini Itu pasti Per 5 tahun Tapi Untuk ini juga Per 5 tahun Tapi Dia tidak sama-sama Yang di atas Untuk Sestrate-nya Itu sampai 2015 Sampai 2019 Kalau yang ini Dia tidak sampai Update Tidak tahu Mungkin karena Keterlambatan Pengumpulan data Pada IDX Jadi Ringkasannya Tidak sampai Di 2019 Pada saat itu Cuman Sampai 2017 Nah karena Datanya ini Kita sudah punya 2015 Sampai 2017 Kita bisa ambil Ini Bagi kalian yang memang Ingin melakukan penelitian Usahakan Jangan juga Terlalu Update Tahunnya Biar bisa Menyesuaikan dengan Data yang tersedia Dalam IDX Karena biasa Kalau kalian target Mau ambil 2021 Dan ternyata Datanya tidak ada Di IDX Kan repot juga Dan otomatis Kalian ambil Di tangga-tangganya saja Misalnya Kayak Tahun 2019 Atau 2020 Jadi Kalian bisa Menyesuaikan itulah Karena kan Dalam Proposal itu Nanti Di bab 3 Ada namanya Populasi dan sampel Kalian biasa Harus pakai Procif sampling Untuk penentukan Atau Menfilter Perusahaan-perusahaan Yang sudah cukup Datanya Yang sudah tersedia Datanya di IDX Seperti ini Oke Nah Untuk pertama Kita cari DER DER itu DER equity ratio Yang dihitung Dari total hutang Total hutang Bahasa inggrisnya adalah Total Liabilities Atau total Kewajiban Jadi kita ambil Untuk tahun 2015 Disini Kita copy Saja langsung Dan Kita taruh Disini Total hutang Jangan lupa Bagi kalian Yang excelnya Gak bisa baca Koma Hapus aja Gak tau Bagi kalian Yang punya excel Seperti itu Ya Kayak gue punya Tapi biasa Kalau ada orang Yang udah copy Begini Excelnya Udah Utes aja Ini Koma Sebenarnya Bukan koma Tapi Bisa Kayak gitu Nah Ini kita Percantik dulu Kita Jadiin Rupiah Kita bisa Block ini Baru beli ini Jadi Rupiah Dan ini Ada komanya Ini kita Hilangkin Saja Pakai Decrease Desimal Oke Nah Ini sudah Kita dapat Datanya Total hutang Sama Yaitu Terus kita Kita pakai Rumus Disini Yaitu Membagi Antara Total hutang Dengan Total Ikuitas Hasilnya Yang kita Dapat Adalah Kita Jadikan Dua angka Di belakang koma Dulu Jadi 1,28 1,28 Ini Kalau kalian Mau cek Lagi Ini Apakah Benar Atau Tidak Hasil Penjumlahan Kalian Kalian Bisa Lihat Di bagian Bawahnya Untuk Bagian Rasio Rasio Disini Ada Yang namanya Debt Debt Equity Ratio Matematis Kita 2016 Dapatkan Ini Gitu Kan Kayak Gitu Tapi Usahakan Kalian Bisa Harus Bisa Jelaskan Juga Dapat Dari Mana Sebenarnya Ini Angka 1,28 Yaitu Dimana Total hutang 5.094.072 Dibagi Dengan Ekuitas 3.966.907 Ini Dihitung Dari Data Yang Tertera Disini Walaupun Sebenarnya Disebut Sebagai Million In Million Accept Per Value Gitu Oke Cuman Tertulisnya Seperti Itu Nah Kita Masuk Sekarang Untuk PBV Yaitu Price Book Value Yang Dihitung Dengan Membagi Atau Membandingkan Harga Saham Dengan Nilai Buku Perlembar Saham Nah Nilai Buku Perlembar Saham Ini Itu Dibandingkan Dengan Saham Beredar Ekuitas Atau Dimana Saham Beredar Dibagi Ekuitas Nah Ini Dulu Yang Kita Cari Nilai Buku Perlembar Saham Nah Nilai Buku Perlembar Saham Itu Dihitung Dari Saham Beredar Sama Ekuitas Ekuitas Kan Sudah Ada Kita Tinggal Copy Saja Ekuitas Disini Untuk Saham Beredar Saham Beredar Itu Kita Bisa Dapat Disini Isu History Ini Share Ini Saham Beredar Untuk Perusahaan AISA Dalam Tahun 2015 Sampai 2019 Intinya Seperti Itu Nah Kita Bisa Hitung Ini Semua Gue Udah Siapin Datanya Sini Ini Hasilnya Semua 45 Ribu Ini 45 Ribu 45 Juta 45 Ribu Blablabla Dan Sampai 8 262 Begini Kita Hitung Hasil Dari Hitungannya Kita Itu Yang Ini Adalah 3 2 1 8 600 Kita Bisa Zoom Saja Disinilah Biar Udah Rempok Intinya Dicopy Saja Angka Baru Kalian Jumlah Sendiri Nah Saham Beredar Kita Taruh Disini Hasilnya Adalah 3 2 1 8 600 Nah Untuk Menghitung Nilai Buku Perlomba Saham Yaitu Dimana Kita Bagi Saham Beredar Dibagi Dengan Equuitas Eh Sorry Kebalik Equuitas Dibagi Saham Beredar Sorry Seulang NPPS Itu Nilai Buku Perlomba Saham Itu Equuitas Dibagi Saham Beredar Sorry Tadi Salah Terus Habis itu Kita cari Harga sahamnya Harga sahamnya Itu Kita bisa Lihat Disini Share Trade Share Share Trade Ini Ada Price Yaitu Dimana Bisa Di Indonesia Yaitu Sebagai Harga Harga Saham Kita Bisa Ambil Untuk Close Untuk 2015 Adalah 1,210 Atau 1.210 Per Saham Per Lembar Saham Per Lembar Saham Itu Dihargai 1.210 Rupiah Nah Kita Dimana Harga saham Sebesar 1.210 Rupiah Dan Nilai Buku Per Lembar Saham Sebesar 0,001232495 Oke Yaudah Kita Bagi aja PBV Dimana Harga saham Dibagi Dengan NBPS Hasilnya Disini Kita Dapat 981 749 Dimana Ini Kita Harus Hitung Dengan Melihat 1 Jutanya Jadi Kita Bagi Lagi Dengan 1 Juta Kita Dapat 0,98 Karena Dalam Laporan Keuangannya Itu Kalau Kita Cek Lagi PBV Itu Adalah 0,98 Jadi Kita Bisa Cek Disini Untuk PBV Dan Kita Bisa Cek Disini Untuk DER Harus Sesuai Harus Sama Datanya Ya Boleh Agak Melenceng Sedikit Gak Apa Yang Penting Kalian Bisa Jelasin Dapat Dari Mana Itu Data Karena Bisa Saja Di Laporan Keuangan Ini Agak Meleset Menurut Karena Beberapa Pengalaman Yang Dapat Ada Beberapa Perusahaan Yang Seperti Yang Laporan Keuangannya Sama Ringkasannya Itu Gak Sesuai Karena Di Setiap Laporan Keuangan Itu Yang Ada Data Yang Direvisi Data Revisi Pertama Kedua Dan Terakhir Dan Finish Dan Seperti Itulah Intinya Guys Data Data Yang Kita Sudah Dapat Seperti Ini Kita Bakalan Fast Forward Untuk Data Data Yang Lainnya Nanti Jadinya Seperti Ini Nah Data Yang Kita Sudah Kumpulkan Itu Udah Apa Namanya Udah Atur Disini Semua Jadi Kita Tinggal Masukin Sebenarnya Dalam SPS Ini Ada AISA Auto Semua Sampai 2017 Nah Yang Mau Dimasukin Adalah Ini 1,28 Yang Dimana Kita Dapat Dari Sini Ter Habis Dan Kita Pisahin Aja Aja Atau Kita Beginian Aja Kita Hide Eh Sorry Kita Bisa Hide Ini Kita Bisa Fokus Kesini Tinggal Copy Saja Kayak Gitu Kita Kita Copy Ini Terus Masukin Dalam SPSS SPSS Pasti Kita Tunggu sebentar Memang agak lama Untuk SPSS Jadi Oh ya Udah Kalau gue mau jelasin yang lain Oke Kita lanjut Saja Untuk Baris pertama Sorry Kolom pertama Yaitu Variable 001 Itu Kita Kasih Nama Variable X Dan Variable Yang Kedua Itu Kita Namain Y Desimalnya Kita Kasih Keempat Saja Sorry Sorry Salah Ambil Kayanya Kita Ambil Yang Sudah Dihadu Disini Atau Kita Kasih Empat Angka Di belakang Koma Sebenarnya Ini Habit Kebiasaan Gue PBV Dan Der Biar Lebih Detail Gue Rasa Kalau Ngelihat Kalau Misalnya Ada Empat Angka Di belakang Koma Nah Ini Udah Rangkup Datanya Kita Bisa Lihat Disini Label Ya Otomatis Seperti Tadi Kita Pakai Debt Debt To Equity Ratio Dan Di bawahnya Itu Nilai Usaha Nah Untuk Measurnya Scale Scale Saja Udah Nggak Usah Perhatikan 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 Tidak 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 Usah Diperhatikan Yang Lain Scale Measurnya Untuk Scale Value None Missing None Column 8 Aling Right Roll Input Oke Lanjut Kita Masuk Analyze Untuk Melihat Analisis Regresi Linear Sederhananya Yang pertama Kita Masuk Di Regresi Linear Kita Masuk Nilai Perusahaan Variable Y Di Dependent Dan Variable Debt To Equity Ratio Di Variable Independent Dan Kita Pilih Statistik Seperti Biasa Untuk R Square Kita Melihat Dia Punya Koefisien Determinasi Deskriptif Dia Punya Angka Kepejabaran Dan Partial Correlation Ini Bisa Dipakai Untuk Melihat Dia Domina Atau Tidak Colinearity Diagonistik Ini Untuk Pengujian Asumsi Klasik Yaitu Multi Colinearity Menurutku Untuk Uji Regresi Linear Sederhana Colinearity Diagonistik Ini Gak Usah Dipakai Menurutku Karena Hasilnya Bakalan Pasti Lolos Gak Ada Pertimbangan Apapun Harus Pasti Lolos Kalian Bisa Lihat Di Konten Yang Kemarin Tentang Multikulineritas Bagaimana Standarnya Dan Coverage Intervals Itu Untuk Uji Regresinya Yaitu Variable Variable X V Y Dan Dilihat Uji Statistik Coverage Matrix Durbin Watson Ini Untuk Melihat Uji Asumsi Klasik Lagi Cuman Memang Jarang Dipakai Ini Case West Diagonistik Mengikuti Nah Untuk Melihat Uji Asumsi Klasik Bagian Uji Normalitas Itu Dilihat Dari Histogram Dan Normal Probability Plot Ada Tiga Uji Normalitas Histogram Normal Baby Plot Sama Kolmogorop Smirno Cuman Kita Harus Buat Dulu Datanya Untuk Kolmogorop Smirno Histogram Sama Normal Probability Plot Setelah Dicentang Ini Sudah Selesai Untuk Membuat Kolmogorop Smirno Atau Uji Asumsi Klasik Di Uji Normalitas Itu Kita Masuk Ke Residual Jadi Kalau Lengkapnya Kalian Bisa Cek Di Video Yang Kemarin Nah Setelah Dicentang Save Untuk Residual Standardize Kita Bisa Dapat Nilai Yang Digunakan Untuk Uji Asumsi Klasik Pada Normalitas Continue Dan Oke Kita Bisa Lihat Hasilnya Disini Hal Yang Pertama Memang Yang Kita Bisa Lakukan Dalam Menjabarkan Data-data Ini Adalah Bermula Dari Uji Asumsi Klasik Nah Uji Asumsi Klasik Yang Biasanya Dipakai Ada Dua Uji Normalitas Sama Uji Hetero Nah Kita Lihat Dulu Untuk Uji Normalitas Nah Untuk Uji Normalitas Ini Kita Bisa Lihat Datanya Ada Di Sini Ini Untuk Histogram Dan Ini Untuk Uji Normal Pbplot Nah Sebenarnya Dalam Uji Normal Pbplot Kalian Bisa Lihat Disini Dia Lelos Atau Tidak Dari Bulat Bulat Kecilnya Ini Apakah Mengikuti Garis Diagonal Garis Ini Garis Diagonal Atau Tidak Apakah Bulat Kecil Itu Mengikuti Garis Atau Tidak Kalau Tidak Berarti Tidak Lolos Cuman Masalahnya Disini Ini Sudah Hampir Terkesan Mengikuti Mengikuti Bukan Mengenai Beda Istilahnya Kalau Mengenai Bulat Kecilnya Harus Semua Kena Dengan Garis Kalau Mengikuti Itu Kan Bulat Kecilnya Ini Kesannya Mengikuti Arah Dari Garis Diagonal Kalau Histogram Ini Jarang Dipakai Asal Berbentuk Ini Balok Balok Berbentuk Sama Seperti Garis Lonceng Ini Sudah Aman Cuman Agak Susah Di Artikan Di bagian Sini Untuk Uji Normalitas Yang paling Terakhir Adalah Kolmogorov Smirnov Kita Bisa Masuk Ke Karena Kita Sudah Dapat Nilai Res Yaitu Nilai Res 1 Unstandardized Residual Tadi Sudah Kita Centang Di Bagian Save Ini Bakalan Muncul Disini Nah Ini Dipakai Untuk Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov Masuk Analyze Normal Paramount Test Legacy Dialog Dan One Sample KS KS Ini Kepanjangan Dari Kolmogorov Smirnov Nah Disini Ada Jendela Baru Yaitu One Sample KS Test Kita Masukkan Analyze Residual Yaitu Ini Klik Dua Kali Aja Dan Oke Dan Hasil Yang Kita Dapat Dari One Sample KS Test Adalah Seperti Ini Untuk Lebih Detailnya Kita Bisa Lihat Disini Asim Significant To Tile 0,000 Wow Standar Dari One Sample Kolmogorov Smirnov Test Yang Dimana Dikatakan Lolos Uji Distribusi Data Atau Uji Normalitas Data Itu Apabila Ujinya Atau Nilai Asim Signifikannya Itu Di Atas 0,05 Nah Disini Kita Dapat 0,000 Ampun Ini Gak Lolos Nah Bagaimana Caranya Kita Lolos Dari Uji Normalitas Untuk Kolmogorov Smirnov Test Kita Harus Melihat Box Plot Nah Box Plot Ini Melihat Adanya Out Linear Atau Data Yang Mencurigakan Data Yang Mesti Kita Hapus Untuk Bisa Lolos Dikuji Normalitas Yaitu Kita Masuk Analize Explore Depend List Itu Masukkan X Sama Y Disini Biar Kita Bisa Lihat Box Plot X Sama Y Yang Mana Yang Bermasalah Disini Centang Outly Outlayers Atau Bisa Dikatakan Angka Angka Yang Mencurigakan Atau Terlalu Besar Tinggi Angkanya Terlalu Melenceng Terus Continue Baru Oke Nah Hasil Dari Uji Box Plot Itu Kita Bisa Lihat Disini Di Box Plot Tunggu Untuk Box Plot Box Plot Depth Equity Ratio Itu Aman Saja Disini Untuk Nilai Perusahaan Ada Tiga Baris Atau Baris Ketujuh Baris Ketujuh Dan Baris Ketujuh Satu Yang Bermasalah Jadi Ini Baris Yang Bakalan Kita Mau Hapus Nah Kita Kembali Lagi Ke Bintang Kita Kembali Lagi Ke Data Kita Lihat Data Yang Mesti Kita Hapus Tadi Apa Sini 21 35 Sama 7 7 Otomatis Kita Hapus Jalan Saja Oke 7 Sorry 7 21 Sama Berapa Tadi 35 Ya 35 Lihat Oke Sekarang Datanya Dari 42 Tadi Menjadi 39 Datanya Nah Bagaimana Kita Tes Ulang Kalau Tes Ulang Otomatis Nilai Res Kita Harus Hapus Lagi Kita Harus Ulang Tes Regression Linear Kita Harus Buat Lagi Nilai Residual Yang Kita Bisa Centang Dari Sini Continue Dan Oke Sudah Masuk Semua Ini Statistik Sudah Dicentang Semua Semacamnya Oke Ini Data Hasil Output Yang Terbaru Dimana Normalitasnya Sudah Berubah Yang Awalnya Itu Ini Berubah Menjadi Ini Yang Dimana Ini Sudah Hampir Terkesan Mengikuti Sekali Harusnya Harusnya Setelah Kita Lakukan Outliers Tadi Sudah Setelah Itu Langsung Saja Karena Nilai Res Sudah Ada Kita Sudah Buat Baru Tadi Non Parametric Test Dialog One Sample S Kita Masukkan Lagi Nilai Res Yang Kita Buat Dan Hasilnya Dari 39 Sample Yang Bisa Kita Lihat Disini Kita Dapat Angka 0,200 Ini Bacanya 0,200 Karena Ada Koma Disini Itu Bacanya 0,200 Dalam SDSS Karena Ini Sudah Lebih Besar Daripada 0,05 Maka Dikatakan Uji Uji Yang Kita Lakukan Atau Data Yang Kita Teliti Sudah Berdistribusi Normal Kita Sudah Lelos Dari Uji Sonsi Klasik Yang Pertama Yaitu Uji Normalitas Yang Dimana KS Sudah Lebih Besar Daripada 0,05 Normal Deport Sudah Terkesan Mengikuti Garis Diagonal Untuk Bulat 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 29 Bulat 39 Bulat Bulat Kecil Sesuai Kita Punya Jumlah Data Dan Instagram Sudah Terkesan Mengikuti Garis Melengkung Ini Garis Berbentuk Lonceng Terbalik Dan Uji Selanjutnya Uji Heteroskedestisitas Jadi kita pakai 2 uji saja disini untuk asumsi klasik Normalitas sama heteroskedesisitas Yang dimana untuk heteroskedesisitas Karena kita sudah dapat nilai residualnya Otomatis kita harus transform Dia ke nilai res 2 Atau absolute res 2 Jadi untuk nilai hetero Itu harus kita pakai nilai absolute Untuk target name otomatis kita pakai Karena absolute kita singkatkan jadi ABS ABS atau skor res Karena nilai res yang kita pakai Jadi nilai res Dan kita kasih kode jadi yang kedua Karena sudah ada res yang pertama ABS res 2 Nah numeric expressionnya ini ada rumus Rumus untuk mencari nilai Absolute nya Jadi kita bisa pilih rumusnya dari sini Function all Terus kita klik ABS nya disini Disini muncul tanya-tanya Yang artinya Nilai yang mana yang mau dimasukkan dalam rumus Yang ini Yang itu nilai res 1 Jadi kita mau absolutkan nilai res 1 Kita klik 2 kali Muncul seperti ini rumusnya ABS dalam kurung res res 1 Terus kita oke Nah setelah itu muncul lah yang namanya nilai Absolute res 2 Yang dimana mengubah nilai res 1 Menjadi 2 angka di belakang koma Dan tidak ada minus dan plus nya Yang artinya fokus kepada angka Kalau kalian perhatikan disini ya Yang artinya membulatkan lah Membulatkan menjadi 2 angka di belakang koma Yang ini kan awalnya itu 5 angka di belakang koma Menjadi 2 angka di belakang koma Seperti itu Nah absolute res 2 ini kita pakai sebagai nilai Atau variable dependent dalam pengujian heteroskinesisitas Otomatis kita harus melihat regresinya Untuk mendapatkan hasil hetero Jadi untuk melihat regresinya Seperti biasa kita masukin ini Nah disini kita reset saja ulang kembali Karena kita pakai mau uji hetero Nah untuk nilai perusahaan Atau variable y kita ganti menjadi nilai absolute res yang kita sudah buat tadi Menjadi variable dependent Jadi kita mau lihat disini Nilai residual ini yang absolutnya ini Bakalan diuji menjadi variable dependent Atau variable terikatnya terhadap variable independennya kita Atau variable x nya kita Nah setelah dimasukkan disini Ini kita masuk ke plot Ini stepnya ya Spread itu masukin ke x Stress it itu masukin ke y Dan continue Dan oke Selesai Fokus pertama untuk melihat Heteroskinesisitas itu masuk ke Koefisiennya Ini harus kalian perhatikan Dependent variable nya sudah harus ABS Res 2 Dan kedua Untuk melihat apakah kita lolos Variable depth to equity ratio Kita lolos Kita melihat nilai signifikannya Nah nilai signifikannya ini Ini didasari atau distandarisasi dari Hal yang sama dengan Kolmogorop senior tadi Atau nilai normalitas tadi Yang harus memang di atas 0,05 Nah untuk hetero Begitu juga Sama Harus di atas 0,25 Karena hasil yang kita peroleh Dari nilai signifikannya Depth to equity ratio Menggunakan pengujian heteroskinesisitas Itu kita dapat nilainya 0,382 0,382 ini Sebelumnya besar daripada nilai standarnya Yaitu 0,05 Maka dikatakan Pengujian telah lolos uji Asumsi klasik pada bagian heteroskinesisitas Ngomong-ngomong Ini uji Hetero Itu ada dua Uji Glacier Dan uji Scatterplot Yang kita uji sekarang disini Yang melihat Adanya pengujian Glacier Dalam uji heteroskinesisitas Uji Glacier Dan uji kedua dari heteroskinesisitas Adalah uji scatterplot Scatterplot kita bisa lihat di bawahnya Karena kita sudah buat tadi Yang seperti ini Yang masuk ke regression Linear Yang masuk ke plot Yang seperti ini Yang ini tadi Ini untuk melihat Scatterplotnya Jadi uji kedua Dalam uji heteroskinesisitas Nah bulat-bulatnya ini Sama seperti Replot tadi Yang seperti ini Dia ada 39 Ini juga ada 39 Cuma disini Standarisasinya Untuk hetero Uji scatterplot Bulat-bulat Atau bulat-bulat kecil ini Harus menyebar Dan tidak membentuk pola Jadi kalau ada dosen Yang mengatakan Ini berbentuk pola ini Ini kayak bulat ini Dia garis-garisnya ini Ini tidak lolos Ini tidak lolos Nah guys Konsepnya itu Kalau misal di dalam Koefisien ini Kita sudah dikatakan lolos Misalnya 0,382 Itu sudah lebih besar 0,05 Sudah pasti Ini Sudah pasti lolos Sama juga dengan uji Normalitas tadi Ini sudah diatas 0,05 Sudah pasti Disini Sudah terkesan Lolos Jadi seperti itu Jadi jangan lagi Mengatakan ini Tidak lolos Karena ini sudah Dites Dan sudah dihasilkan Dalam uji hetero Uji glass chair Sudah lolos Kalau uji glass chair Lolos Otomatis Keterplos lolos Kalau uji Kolmogorop lolos Otomatis Uji normal lolos Dan uji histogram lolos Yang jadi pertanyaannya Why? Why? Kenapa? Kenapa? Kalau misalnya Banyak sekali uji Padahal sebenarnya Kok satu kali Lolos saja Semua sudah lolos Ini melihat Pandangan yang berbeda Yang ini Dilihat dari pandangan angka Dan yang ini Dilihat dari pandangan gambar Tapi Hasilnya sama Begitu juga dengan yang ini Ini dilihat dari pandangan gambar Dan ini dilihat Dari pandangan angkanya Ya walaupun Berbeda caranya Tapi hasilnya tetap sama Guys Oke Nah Selesai uji asumsi klasik Yang dimana dihitung dari uji Normalitas dan heteroskilosisitas Datanya kita sudah ada seperti ini Dan terakhir Kita bakalan Melihat Apakah Kita punya uji Uji regresi linier Sederhana ini Lolos Atau tidak Kita bisa lihat Dari sini Uji Atau Kita buat baru Uji regresinya Ini melihat pengaruhnya Antara variable X terhadap Y Kita reset lagi Kembali Untuk melihat Pengaruh dari variable X terhadap Y Itu kita masukkan Variable X Kedependent Variable Y Kedependent Statistiknya Kita mau melihat Kofisien determinasinya Kita mau lihat Dominannya yang mana Dan ini juga Kita centang Untuk melihat Nilai konstan Dan uji Kofisien Kofisien Regresinya Dan Itu saja Yang kita mau lihat Dalam Uji regresi kali ini Nah Langsung Oke saja Nah Untuk uji regresi Kita dapat Halsil yang seperti ini Yang dimana Dari uji Kofisien determinasi Kita bisa lihat Disini Ada Baik sekali Kolom Otomatis Yang kita fokuskan Disini aja R R square Ajust R square Kebanyakan orang Kalau mau Pakai uji regresi Lini yang sederhana Melihat Kofisien determinasi Dari Sini Apa tujuannya Kofisien determinasi Itu untuk Melihat Kontribusi dari Variable X Yang kita teliti Dibandingkan Dengan Variable X Yang tidak Kita teliti Dilihat Pengaruhnya Terhadap Variable Y Nah Misalnya Untuk Nilai perusahaan Kan Bukan cuma Dead to equity ratio Terus saja Yang mempengaruhi Nilai perusahaan Masih banyak Yang bisa kita lihat Misalnya kayak Roa Roe Dp Semacamnya Nah kita lihat Disini Untuk Dead to equity ratio Kontribusinya Terhadap Variable Y Itu 0,266 Atau Kalau dijadikan Persen Itu sebesar 26,6% Jadi sisanya Itu Adalah Variable Variable Yang tidak kita Teliti Jadi Itu berapa Itu 74,4% Ya Benda salah Benda salah 74,4% Itu variable Variable lain Yang tidak kita Teliti Pengaruhnya Terhadap Nilai perusahaan Sedangkan 26,6% Itu Pengaruh Variable X Yang kita teliti Terhadap Nilai perusahaan Nah Kita masuk ke Uji Regresinya Nah ini kan ada Uji semultan Muncul Ngapain Untuk Apa Disini Variable X Kita Itu Cuman Satu Jadi Kita Harus Melihat Secara Sendiri Tapi Tidak Secara Bersama Sama Uji F Artinya Seperti itu Melihat Pengaruh Secara Bersama Sama Cuman Masalahnya Kita punya Variable X Cuman Satu Jadi kita Tidak Melihat Uji F Nah Kita Masuk Ke Bagian Sininya Depth To Equity Ratio Depth To Equity Ratio Itu Dilihat Dari Pengaruhnya Dari Bagian B Ini Kofisian Regresi Regresinya Atau Nilai Pengaruhnya Untuk Depth To Equity Ratio Itu Minus 1,086 Yang Artinya Depth To Equity Ratio Ini Menurunkan Nilai Perusahaan Sebesar Minus 1,086 Nah Nilai Konstan Disini Disebutkan 3,446 Yang Artinya Nilai Perusahaan Ini Sebelum Dipengaruhi Oleh Depth To Equity Ratio Itu Sebesar 3,446 Setelah Dipengaruhi Depth To Equity Ratio Akan Menurun Nilainya Dari 3,446 Menurun Sebesar 1,086 Pengaruhnya Seperti Itu Nah Untuk Selanjutnya Bagian T Ini Adalah Uji Parsial Yaitu Pengujian Signifikansi Secara Sendiri Jadi Untuk Bagian Ini Tadi Itu Melihat Apakah Dia Menurunkan Atau Meningkatkan Dilihat Dari Secara Positif Atau Signifikan Sudah Jelas Disini Minus Yang Artinya Depth Equity Ratio Berpengaruh Negatif Terhadap Perusahaan Nah Yang Jadi Pertanyaannya Apakah Negatifnya Signifikan Atau Tidak Apakah Depth Equity Ratio Ini Berpengaruh Menurunkan Nilai perusahaan Dengan Dampak Yang Besar Atau Kecil Nah Dampak Yang Besar Atau Kecil Itu Dilihat Dari Sini Nah Dampak Yang Besar Itu Apabila Nilai T Ini Besar Nah Kapan Dikatakan Nilai T Ini Besar Otomatis Harus Disesuaikan Lagi Dengan Standarnya Nah Standarnya Kita Bikin Dulu Standarnya Untuk Uji T Itu Harus Dibuat Dulu Berdasarkan Rumus Dari Excel Yaitu Sama Dengan T IMV Jadi Standar Untuk Uji T Itu Dikatakan T Tabel Dan Hasil Untuk Uji T Yang Minus 1,676 Ini Dikatakan T Hitung Jadi Kita Harus Cari T Tabel Yang Dimana Bila T Hitung Sudah Lebih Besar Daripada T Tabel Maka Dikatakan Nilainya Besar Nah Otomatis Dikatakan Dampak Memiliki Dampak Yang Usah Nah T Tabelnya Itu Kita Hitung Pakai Rumus T Yen V Dalam Kurung Disini Dalam T Yen V Dikatakan Probability Tribute Dikatakan Di Dikatakan Dikatakan Derajat Kebebasan Berapa Nah Untuk Probability Itu Kita Kasih Masuk 5% Ini Keputusan Bersama Kebanyakan Orang Yang Menggunakan 5% Titik Koma Dikatakan Dikatakan jumlah sampel dikurangi dengan jumlah variable yang dimana kita punya sampel kan tadi 39 ya dikurangi 32 jadi 37 ya kurung enter isinya yang kita dapat untuk ttable itu 2,026 kita tulis dulu t hitungnya t hitungnya itu minus 1,676 minus 1,676 nah seperti ini dalam melihat dia dampaknya besar atau kecil otomatis yang kita fokuskan itu pasti nilainya nilainya besar atau kecil nah kebetulan disini standarnya itu dia 2,026 dan hasil yang kita dapat itu 1,676 dimana kita punya hasil itu lebih kecil daripada standar yang kita telah cari tadi bisa diartikan berarti dampaknya otomatis kecil juga karena standarnya kecil seperti itu minus atau positifnya itu tidak diperhatikan karena kita sudah dapat dari sini dia minus otomatis disini juga pasti minus seperti itu jadi kita sudah memperoleh hasil dimana depth to exit ratio di dalam perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman pada tahun 2015 sampai 2017 periodenya 3 tahun itu memiliki dampak yang negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan seperti itu karena bisa tidak signifikan ya otomatis karena kita cuma meneliti 3 tahun kita tidak meneliti 10 tahun 20 tahun ya otomatis kalau begitu kalian punya sampel banyak sekali bisa harus memang harus seperti itu biar kalian bisa lihat dia perubahannya signifikan atau tidak karena secara logisnya kalau kalian meneliti secara cuma 3 tahun ya otomatis untuk perusahaan perusahaan besar seperti perusahaan manufaktur pasti bakalan tidak terlihat signifikansinya kecuali kalau kalian mau melihat perkembangannya perusahaan ini selama 5 tahun kayak 10 tahun nah itu pasti kelihatan perubahan yang signifikannya seperti itu nah untuk melihat dia dampaknya besar atau kecil itu yang bisa kita lihat dari kolom segini atau kolom signifikan cuman ini perhitungannya dia terbalik disini ada 0,102 signifikannya 0,102 ya 0,102 standarnya yang dikatakan itu untuk signifikan dikatakan signifikan nilai signifikan dikatakan memiliki dampak yang besar itu harus lebih kecil daripada angka 0,05 atau 0,05 atau 5% nah otomatis dari sini kita bisa lihat nilai dari signifikan nilai dari hasil yang kita peroleh itu lebih besar daripada nilai standarnya 0,05 atau 5% yang artinya tidak signifikan karena standarnya disini mengharuskan nilai signifikan kita itu harus di bawah dari 0,05 jangan di atas nah ini 0,05 0,1 jadi di atas 0,05 sehingga dikatakan tidak signifikan nah seperti itu untuk melihat uji regresi linear sederhana yang saya sudah jelaskan lebih detail semampu saya mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang salah cara saya jelaskan agak belibat ya mohon maaf oke maybe mungkin di konten-konten berikutnya silahkan coba tulis di komen di bawah apa analisis-analisis yang kalian perlu dan maybe gue bakalan coba analisis lagi kalau video ini bisa sampai ditonton 5 ribu atau like-nya dapat 50 karena konten yang lalu kan kemarin sudah dapat 5 ribu view ya terhitung dari hari ini gak tau bisa upload upload konten ini kapan lagi ya tergantung dari konten kali ini lah kalau misalnya konten kali ini naik view-nya gue bakalan bikin konten baru lagi jadi gue bakalan lihat dari komen-komen kalian analisis-analisis apa yang menarik buat gue untuk teliti untuk buat disini untuk memberikan petunjuk bagi kalian semampu saya pengetahuan saya karena kita harus juga berpikir logis tentang analisis regresi linear sederhana ini jangan sampai kalian dikecoh sama penyataan-penyataan dosen yang memang tujuannya dosen sebenarnya adalah untuk menguji kalian untuk melihat seberapa bisa kalian untuk membantah untuk memberikan teori kalian karena dosen pengennya juga pasti kayak melihat mahasiswanya kalau diberikan info salah mahasiswanya harus bisa mengklarifikasi informasi tersebut jangan menelan mentah-mentah harus berpikir secara logis kenapa bisa teorinya seperti itu kalian bisa juga tulis di komen ini biar siapa tahu ada teori yang salah di konten kali ini gue bakalan coba klik lagi gue bakalan coba membalas semua semua komen kalian jadi usahakan kalau kalian bisa share like subscribe channel gue dan konten kali ini biar bisa membuat biar bisa memberikan gue semangat untuk membuat konten lain oke baikinin dulu lah untuk konten kali ini terima kasih banyak bagi kalian yang udah nonton subscribe gue terima kasih banyak karena udah dukung gue selama ini dan bagi penonton baru selamat datang jangan lupa tombol subscribe jadi pencet like kalau suka video ini dan share kalau memang bermanfaat bagi kalian karena kita bisa berdipusi bareng di kolom kolentar kalau misalnya ada hal-hal lagi yang kalian ingin gue buat di next content berikutnya jangan lupa ya video ini saya mohon supaya bisa 5000 yang nonton dan like-nya 50 minimal biar bisa memotivasi gue untuk membuat konten konten baru oke dan jangan lupa loncengnya diaktifin biar tau kan siapa tau setelah ini gue bakal buat lagi konten baru iya kan sesuai mood lah oke sekian dari gue guys gue putra pamit dan dadah selamat Terima kasih telah menonton!